Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan akan mengoptimalkan penerimaan retribusi kebersihan pada 2023 yang ditargetkan sebesar 13 miliar rupiah melalui peningkatan penagihan ke para pelanggan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Palembang, Ahmad Musta'in, mengatakan pada 2022 retribusi kebersihan hanya mencapai 4,6 miliar rupiah atau 51 persen dari target yakni sebesar 9 miliar rupiah. Menurut ia, pembayaran retribusi kebersihan adalah bentuk sumbangsih masyarakat dalam penanggulangan sampah sehingga perlu membangun kesadaran masyarakat tersebut secara masif. Dan ia juga mengatakan biaya retribusi kebersihan untuk rumah tangga jika mengacu kepada Peraturan Daerah atau Perda Kota Palembang No. 27 tahun 2011 mulai dari 500 rupiah hingga 2.500 rupiah. Namun pihaknya akan menaikkan tarif retribusi kebersihan mengingat target meningkat pada 2023. Dan retribusi kebersihan dipergunakan untuk perbaikan infrastruktur kebersihan seperti memperbaiki tempat pembuangan sampah atau TPS, penambahan armada pengakut sampah, dan pemulihan lingkungan. Serta untuk saat ini, potensi produksi sampah di Kota Palembang cukup besar yakni mencapai 1.180 ton per hari sehingga masyarakat diharapkan dapat mengurangi pembuangan sampah.